Hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Allah SWT Allah SWT menyebutkan sabar dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, tadi saya katakan hampir 90 ayat Dengan berbagai macam bentuk penyebutan Ya, diantaranya Allah SWT menyatakan sabar itu pahalanya tanpa batas Kata Allah SWT Sungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar Bigoiri hisap tanpa hitungan Pahalanya sangat banyak Pahalanya sangat banyak Jadi itu merasa bahwa ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran, bukan hanya sholat taraweh, bukan hanya sedekah Sabar itu ibadah yang mulia Barang saya yang bersabar, pahalanya tanpa batas kata Allah SWT Demikian juga Allah SWT memuji orang-orang yang bersabar Kata Allah SWT, banyak ayat, diantaranya kata Allah SWT Sebelumnya kata Allah Kata Allah SWT Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, ada nyawa yang hilang dari kerabat yang kita cintai, kekurangan hasil panen buah-buahan Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Siapa mereka? Kalau mereka ditimpa dengan musibah, apa saja? Ditimpa dengan musibah apa saja? Yang pertama kali mereka ucapkan Kami ini milik Allah Dan kami akan kembali kepada Allah SWT Kata Allah Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberkatan yang sempurna dari Allah Mereka dipuji oleh Allah SWT Dan mereka mendapatkan kasih sayang Allah SWT Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT Allah puji mereka dengan pujian yang luar biasa Di antaranya ayat-ayat menyebutkan bahawasanya Orang yang bersabar Bersama Allah SWT Kata Allah SWT Wallahu ma'as-sabirin Dalam ayat yang lain Inna allaha ma'as-sabirin Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Kalau Allah bersama orang-orang yang sabar Artinya Allah akan menguatkan dia Allah bersama dia bita'yid dengan pertolongan Makanya waktu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar AS Siddiqu Dalam goa di Jabal Saur Kemudian orang-orang musyrikin mengejar mereka Dan sudah tiba di mulut goa Abu Bakar ketakutan Abu Bakar berkata Ya Rasulullah Lau anna ahadahum abasara ila tahtiqa damaihla abasarana Seandainya salah satu dari mereka nengok ke bawah Tentu akan melihat kita dalam goa Apa kata Nabi SAW Ya Abu Bakar Ya Abu Bakar Bagaimana meneruput tentang dua orang Allah bersamanya Allah bersama kedua orang ini Allah yang ketiga Dalam ayat kata Allah SWT Faniyafnaini idhuma fil ghaur Idh yakulu lisahhibihi La tahzan Inna allaha ma'ana Tadkala Muhammad SAW Menasihati sahabatnya Abu Bakar La tahzan Jangan kau sedih Jangan kau khawatir Inda allaha ma'ana Allah bersama kita Allah bersama kita Jadi kalau Allah sudah bersama kita Dengan kebersamaan yang khusus Yang disertai dengan pertolongan Maka jangan khawatir Jangan khawatir Makanya waktu Allah SWT Mengutus Musa dan Harun Kepada Fir'aun Kata Allah Idhaba Ila Fir'auna Innahu Toga Wahai Musa dan Harun Pergilah kalian Menuju Fir'aun Semuanya dia telah melampaui batas Mereka takut Kala Rabbana Innana nakhafu Ayyafrata alaina Aw ayyatoga Ya Allah Ya Rabb kami Bagaimana kami pergi kepada Fir'aun Dia akan melampaui batas Kepada kami Akan mendualimi kami Musa dan Harun takut Apa kata Allah La tahafa Janganlah kalian berdua takut Innani ma'akuma Sungguhnya aku Senantiasa bersama kalian berdua Asma'u wa'ara Aku selalu Mendengar kalian Dan aku selalu melihat kalian Aku mengawasi kalian Jadi Kalau Allah bersama seseorang Maka jangan khawatir Allah akan Menolong dia Salah satu cara Agar Allah bersama kita Sabar Sabar Wallahu ma'as sabirin Innallaha ma'as sabirin Allah bersama orang-orang yang Yang sabar Anda ingin dekat dengan Allah Ya bersabar Di antara ayat yang menyebutkan Tengguh taman sabar Allah menjelaskan bahwasannya Orang yang sabar Dicintai oleh Allah Subhanahu wa'ata'ala Kata Allah Subhanahu wa'ata'ala Wallahu yuhibbu sabirin Allah mencintai Orang-orang yang Sabar Betapa banyak orang Ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa'ata'ala Betapa banyak orang Ngaku-ngaku cinta Kepada Allah Tetapi cintanya Bertepuk sebelah tangan Dia ngaku cinta kepada Allah Tapi Allah tidak cinta sama dia Makanya Ibn Al-Qaim Rahimahullah Punya Perkataan yang sangat indah Kata beliau Perkaranya bukan Engkau mencintai Allah Tapi perkaranya yang penting Apakah kau dicintai Allah Apakah kau dicintai Allah Tidak Di antara cara Agar Allah mencintai kita Adalah kita Bersabar Dan kalau Allah sudah mencintai Seorang hamba Allah tidak akan mengazabnya Allah tidak akan Mengazabnya Maka railah Kecintaan kepada Allah Dengan Bersabar Karena Allah Subhanahu wa'ata'ala